Terima kasih telah menonton! Di Liga Indonesia, akibat hal itu, tak ayal membuat para pemain sulit bersaing untuk dipanggil oleh timnas Indonesia. Terlebih di era Sin ada lebih banyak naturalisasi yang dilakukan namun dengan melihat bagaimana perkembangan sang pemain. Pemain-pemain berketurunan Indonesia yang tengah berkarir di Eropa menjadi target utama PSSI saat ini. Tak pelak, para pemain naturalisasi jebolan Liga 1 banyak yang belum pernah merasakan dipanggil oleh tim nasional. 8. Herman Zumafo Herman Zumafo Epandi telah berkarir di Indonesia sejak 2007 dengan membela klub-klub elit tanah air. Hal ini membuatnya kemudian dinaturalisasi pada 2017. Kendati hampir selalu tampil apik di klub, pemain asli Cameroon itu tidak sekalipun dipanggil tim nasional. 7. Silvio Escobar Pemain asal Paraguay, Silvio Escobar, berhak menjadi WNI karena menikah dengan wanita asal Indonesia, Mary Marsita. Sayangnya, setelah memegang paspor Indonesia, pemain berusia 38 tahun itu belum sekalipun dipanggil ke tim nasional Indonesia. 6. Charles Orok 5. Guy Junior 4. Pocah John 3. Zubairu Garba 2. Mohamadou Alhaji 1. Fabiano da Rosa Beltrame Fabiano Beltrame dikenal sebagai back tangguh yang banyak membela klub besar tanah air. Ia menjalani proses naturalisasi pada 2019. Sayang, meski digadang-gadang menjadi back kuat tim nasi Indonesia, namun ex-back Persija Jakarta itu jutru tak pernah dipanggil ke tim nasi Indonesia sekalipun itu tadi 8 pesepak bola yang sudah rela pindah WNI tapi tak kunjung dipanggil tim nasi Indonesia. Semoga mereka bisa segera mendapat gilirannya. Terima kasih telah menonton!